Mencicipi Makanan Sultan di Keraton Yogyakarta Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di Indonesia ku. Kali ini Bobo akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di kota Yogyakarta, kota yang selalu dikenal sebagai kota pelajar. Kita akan berkeliling di Keraton Kesultanan Ngayogyakarta, Hadi Ningrat, dan mencicipi makanan spesial kesukaan para sultan di Yogyakarta. Oh iya, episode ini sudah pernah tayang di Kompas TV pada 17 Juli 2014. Penasaran? Yuk langsung saja kita mulai jalan-jalan ya. Oh iya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke suatu tempat ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Keraton ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta, Hadi Ningrat yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Apakah teman-teman pernah berkunjung ke sini? Mengunjungi Keraton Yogyakarta akan memberikan pengalaman luar biasa untuk teman-teman loh. Ternyata, Keraton Yogyakarta ini menjadi pusat dari garis imajiner yang menghubungkan Pantai Paran Tritis dengan Gunung Merapi. Ternyata, bila ditarik garis lurus, akan menjadi satu kesatuan teman-teman. Bila mengunjungi Keraton Yogyakarta, kita dapat belajar banyak tentang sejarah. Mulai dari melihat langsung kegiatan abdi dalam Keraton Yogyakarta, melihat benda bersejarah, dan juga menyaksikan pertunjukan seni yang beragam setiap harinya. Abdi Dalem atau Abdi Budaya adalah orang yang bisa dan mampu memberikan suri tauladan bagi masyarakat luas. Ciri khas abdi dalam Keraton Yogyakarta terletak pada pakaian. Nah, selain itu, kita juga bisa ikut mencicipi makanan yang biasa disajikan di dalam Keraton di restoran Baleraus. Di sini menyajikan hidangan khusus kesukaan Raja-Raja Zaman Dahulu dari Sri Sultan Hamengkebuwono VIII sampai dengan Sri Sultan Hamengkebuwono VIII. Tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Keraton, khususnya kuliner, agar semakin banyak dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, juga untuk menarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Wah, menarik ya! Lalu, makanan apa yang akan kita coba hari ini ya? Kali ini, kita akan diajak untuk mencicipi sanggar, semur piyik, dan rondo kepomo. Nama-nama masakan Keraton memang unik ya teman-teman. Sanggar dan semur piyik merupakan masakan kesukaan Sri Sultan Hamengkebuwono ke-7. Sanggar terbuat dari daging sapi dan semur piyik ini adalah makanan olahan dari burung darah. Masakan ini dulunya dibuat oleh pawon atau dapur kerajaan. Kalau teman-teman ingin mencicipi makanan yang mana? Bagaimana? Seru ya perjalanan kita kali ini untuk belajar tentang sejarah dan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Apakah teman-teman tertarik untuk segera berkunjung ke Yogyakarta dan mengunjungi keraton Yogyakarta? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax